Kita balik seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa ASN TNI, Polri dituntut menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu jalannya proses keamanan dan kondisivitas selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sumedang. Bertempat di Gedung Pusat Pemerintahan Sumedang, Lantai 2, Aula Tampomas, Pemerintah Kabupaten Sumedang, TNI, Polri, KPU Sumedang, Bawaslu, Sumedang, dan Unsur Forkopinda di Kabupaten Sumedang, mendeklarasikan siap menjaga dan mengawal pilkada tahun 2024. PJ Bupati Sumedang Yudhya Ramli menyatakan deklarasi ini sebagai upaya bersama, mewujudkan pilkada yang damai, kondusif, serta berjalan dan bermartabat serta berkualitas sesuai dengan harapan semua masyarakat. Yudhya menambahkan menjelang pilkada situasi politik di Kabupaten Sumedang akan semakin memanas dan apabila keadaan ini tidak diantisipasi bisa jadi akan menimbulkan konflik dan tentunya mengganggu keamanan dan kenyamanan pemilu nanti. Rekan-rekan sekalian ini bagian dari kita melakukan konsolidasi atau kolaborasi bersama-sama untuk kesuksesan dari kondusifasi yang ada di Kabupaten Sumedang. Sanksi apa yang diterapkan nanti ketika ada ASN yang terbuktu terlibat? Sanksi itu jelas dalam undang-undang, sanksi itu akan diperlakukan dengan kita merekomendasikan kepada kasan, KSN itu yang akan mempunyai proses berkait dengan sesuai dengan rakyat undang-undang ASN. Sementara itu Ketua Bawaslu Sumedang Ade Adrianta Sinulingga yang hadir di acara tersebut mengatakan semoga tidak terjadi lagi keterlibatan ASN dalam kampanye salah satu pasangan calon di Kabupaten Sumedang seperti yang terjadi pada pemilu yang lalu. Pada saat pilpres kemarin kita, maksudnya pemilu, karena nanti pilpres itu ini spesif. Kalau pemilu kemarin ada, dari mekanisme koran, dan kita lakukan sesuai mekanisme, penanganan pelanggarannya, sampai akhirnya kita rekomendasikan untuk dipandung oleh Pak Biji.